Pertua KPU Sultra Hidayatullah mengingatkan KPU 7 Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2017 mendatang agar bekerja profesional. Sebab KPU Sultra tidak menginginkan lagi komisioner KPU melakukan kesalahan fatal seperti mendukung salah satu pasangan calon yang berujung pemberhentian dari DKPP. KPU 7 Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2017 mendatang mendapat peringatan keras dari KPU Sultra agar bekerja profesional melaksanakan tahapan Pilkada hingga hari pencoblosan. KPU Sultra tidak menginginkan lagi komisioner KPU Kabupaten Kota melakukan tindakan yang mencederai sistem demokrasi dan merusak citra KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ketua KPU Sultra Hidayatullah berjanji tidak akan lagi memberikan harapan bagi komisioner KPU Kabupaten Kota melakukan pelanggaran apalagi terbukti mendukung salah satu pasangan calon. Peningkatan kinerja dan profesionalisme penyelenggara kita untuk 7 Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada Gelombang 2 di Februari 2017. Tentunya memang tidak mudah menyenangkan Pilkada dengan sistem yang sangat, dengan sistem seperti ini, regulasi yang semuanya serba dilakukan, ditetapkan dalam waktu yang singkat, kebijakan yang banyak tiba-tiba putus, diterima di tengah jalan, di tengah waktu, sembari juga kita akan menyenangkan apalagi terbukti mendatang. Banyaknya komisioner KPU menjalani sidang etik di KPP setelah Pilkada disebut Hidayatullah disebabkan komisioner tidak bekerja profesional selalu mendahulukan kepentingan pribadi. Dari Kendari Febrono Tameng memberitakan